Motif kasus penusukan pendakwah Syekh Alijaber oleh Alpin Andrian, warga Badar Lampung masih menjisahkan tanda tanya besar. Hingga selasa pagi, polisi masih menyidik dan memeriksa tersangka yang diakui penghidap gangguan jiwa. Meski begitu, polisi telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan dipersangkakan pasal berlapis hingga percobaan pembuduhan. Meski motif utama dalam peristiwa ini belum berucut jelas, namun pihak kepolisian menyebut tersangka memiliki kepribadian yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Pasalnya, tersangka saat diminta keteragaan oleh penyidik seringkali terdiam. Bahkan polisi menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh tersangka. Karena motif daripada pelaku yang mengatakan bahwa melakukan tindakannya adalah berdasarkan keyakinan dirinya sendiri karena dia merasa terancam atau merasa terhantui dan sebagainya. Nah, hal-hal yang pemikiran afektif dan kognitifnya ini yang kami akan mendalami dan itu membutuhkan saksi akhir. Penyidikan tindak pidana yang kami lakukan ini berdasarkan tindak pidana sistem yang berdasarkan ilmiah. Jadi bukan katanya tetapi kami memegangkan saksi ahli sehingga semua berkas ini yang bisa menentukan tersangka atau pelaku ini bersalah dan sebagainya adalah nanti hakim yang memutuskan. Kami menyiapkan semuanya, fakta-fakta ada dan untuk sementara pelaku patut diduga dan sudah kami tahan. Pada perkembangan penyidikan, polisi menambahkan pasal untuk mencerah tersangka penusukan Syekh Ali Jaber saat sedang berisi tablik masjid di Bandar Lampung. Selain pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat, polisi juga mencerah tersangka dengan pasal 340 KUHP, Junto Pasal 53 KUHP tentang pembunuhan berencada dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Ancaman seluruh pasal tersebut 15 tahun kurungan penjara. Robi Laste, laporkan dari Bandar Lampung.